Banyak orang tahu tentang gerakan 30 September atau G30S, tapi sedikit orang yang tahu bahwa G30S dipicu oleh hoax. Hoax yang mendorong peristiwa paling gila dalam sejarah Indonesia karena 6 jenderal terbunuh dalam semalam. Dan setelahnya ada genosida terhadap 500 ribu jiwa. Mari kita bahas. Halo, ketemu lagi dengan saya Fikri di History Project. Pada pertengahan tahun 1965, Subandrio, Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Intelijen Indonesia pada waktu itu menerima sebuah dokumen. Subandrio berkonsultasi dengan banyak pihak dan menyimpulkan bahwa dokumen tadi asli. Isi atau informasi dari dokumen itu disampaikan kepada Soekarno. Kemudian pemerintah mengumumkan kepada masyarakat isi dokumen tadi. Dokumen tersebut bernama dokumen Gilchrist. Nama Gilchrist diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Sir Andrew Gilchrist. Dokumen itu sedianya ditulis atau dibuat oleh Duta Besar Inggris untuk Menteri Luar Negeri Inggris. Dokumen yang kemudian diketahui palsu itu berisi informasi bahwa Inggris memiliki rencana untuk Indonesia yang melibatkan Angkatan Darat Indonesia. Kata-katanya kurang lebih Our Local Army Friends Inggris memiliki rencana kepada Indonesia yang melibatkan Angkatan Darat Indonesia. Perlu diketahui bahwa hubungan Inggris dengan Indonesia di tahun 60-an itu buruk. Indonesia dengan Inggris memiliki kontak militer di Malaysia. Kasarnya Inggris dengan Indonesia perang di Malaysia. Ketika Inggris memiliki rencana terhadap Indonesia dan melibatkan Angkatan Darat Indonesia. Pemahaman dari pemerintah dan publik Inggris memiliki rencana buruk kepada Indonesia. Dan celakanya lagi melibatkan Angkatan Darat Indonesia. Ini semakin mempertegas faksi yang ada di Angkatan Darat. Ada secara umum ya ada dua. Ada yang loyal kepada pemerintah ada yang tidak loyal kepada pemerintah. Buktinya adalah ketika perang dengan Inggris, perang dengan Malaysia di Kalimantan, sebagian pihak di Angkatan Darat itu menolak. Menolak terlibat dalam perang di Kalimantan dengan Malaysia dan juga Inggris. Menurut sejarawan Australia, Rick Clef, dia membagi faksi Angkatan Darat menjadi tiga. Ada faksinya Nasution, ini anti-komunis, sekaligus anti-Sukarno. Faksi kedua adalah faksinya Ahmad Yani, kelompok atau faksi yang anti-komunis, tapi mengagumi Soekarno. Faksi yang ketiga adalah faksinya Soeharto. Faksi yang tidak memiliki kecenderungan yang jelas. Ini faksi yang bisa kemana saja. Oke. Kemudian, dampak dari dokumen Gilkris kepada masyarakat itu luar biasa. Di tengah ketegangan hubungan Angkatan Darat dengan PKI, di tengah ketegangan Indonesia dengan Inggris, dengan Malaysia, masyarakat jadi semakin khawatir. Sehingga kemudian lahir isu kudeta. Angkatan Darat disinyalir menyiapkan sebuah kudeta kepada Presiden. Tentu saja, Angkatan Darat yang tidak loyal ini, yang dianggap sekutu Inggris, merencanakan sebuah kudeta kepada Presiden, kepada pemerintah. Isu ini dikenal sebagai isu dewan jeneral. Ada sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu dewan jeneral ini atau isu kudeta ini sudah tersebar luas dan dipercaya oleh sebagian orang. Termasuk dipercaya oleh Angkatan Darat. Sebagian Angkatan Darat, sebagian militer Indonesia, percaya bahwa ada perwira di Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta. Situasi semakin genting ketika Soekarno dalam kondisi sakit. Di pertengahan tahun 1965, isu kudeta oleh Angkatan Darat jadi semakin besar. Di tengah situasi yang memanas, meletuplah gerakan 30 September. Di lapangan, gerakan 30 September adalah sekelompok tentara junior membunuh tentara senior yang dianggap akan melakukan kudeta. Kita tidak fokus kepada gerakan 30 Septembernya, tapi kita juga tahu setelah gerakan 30 September yang gagal, pihak lawan dari gerakan 30 September melakukan pembalasan dengan melakukan genosida terhadap 500 ribu orang Indonesia. 500 ribu ini adalah angka paling kecil yang disepakati oleh banyak pihak. kemudian kita kembali ke dokumen Gilchrist. Dari mana kita tahu bahwa dokumen Gilchrist itu palsu? Informasinya keliru, bahkan salah dan sengaja dibuat. Pada tahun 1972, mantan anggota, mantan deputi intelijen dari Cekoslovakia yang menyeberang ke kubu Amerika itu membuat sebuah buku yang berjudul Permainan Curang. Di buku itu, dia menyampaikan bahwa dokumen Gilchrist itu adalah karya dari atau sebuah usaha dari intelijen Slovakia yang ditujukan kepada Indonesia, kepada Jakarta. Ya, intelijen itu bercerita, menulis di buku itu setelah dia menyeberang ke kubu lawan dalam Perang Dingin. Kemudian, apa keuntungan dari Cekoslovakia? Atau apa untungnya bagi Cekoslovakia? Sejauh ini minim motif yang mendorong Cekoslovakia. Tapi kita harus lihat bahwa di belakang Cekoslovakia itu ada Soviet. Soviet memiliki motif. Soviet memiliki kepentingan di Indonesia. Dengan menyebar isu tadi, isu yang mendiskreditkan Angkatan Darat. Angkatan Darat semakin tidak dipercaya oleh masyarakat dan juga pemerintah. Sehingga, relasi Uni Soviet kepada Soekarno, kepada pemerintah, itu tetap terjalin dengan baik. Kenapa saya bilang terjalin dengan baik? Atau tetap terjalin dengan baik? Karena memang di tahun 60-an dan sebelumnya, bantuan atau dana yang masuk dari Soviet ke Indonesia itu cukup besar, cukup banyak. Sehingga dengan adanya isu tadi yang mendiskreditkan Angkatan Darat, di mana Angkatan Darat ini adalah pihak yang dianggap representasi dari Barat, ini membuat Uni Soviet menjadi lebih leluasa dalam menjalin hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Senjata-senjata yang didapat oleh Indonesia dalam perang di Papua, perang di Kalimantan. Itu juga didapat dari Uni Soviet. Jadi, Uni Soviet memiliki motif yang cukup kuat untuk membuat dokumen ataupun surat palsu ini. Baik, kemudian kita bisa simpulkan bahwa Subhanrio terlalu terburu-buru, terlalu gegabah dalam menyimpulkan bahwa dokumen Gilchrist ini asli, kemudian dia menyampaikannya ke publik, semakin kacau situasi di masyarakat. Lalu ada kelompok di masyarakat yang percaya, kemudian melakukan aksi pencegahan terhadap isu yang dilahirkan oleh dokumen Gilchrist. Pecahlah peristiwa Gerakan 30 September yang membunuh enam jenderal dalam waktu semalam. Dan juga peristiwa setelahnya, genosida terhadap lawan dari Gerakan 30 September yang memakan korban jiwa 500 ribu. dan akhir dari drama Gilchrist itu adalah lengsernya Soekarno dari tampu kepemimpinan di Indonesia. Situasi mungkin akan berbeda kalau Subandrio lebih hati-hati dalam mencerna dokumen Gilchrist. Saya rasa itu dari saya. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, boleh drop di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Dislike saja kalau tidak suka. Like dan share kalau kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios. selamat menikmati.